Penyeluran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2024 ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kota Semarang kepada pengusaha dan produsen rokok yang telah tertib membayar pajak rokok atau cukai sehingga manfaatnya dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Wali kota Semarang, Heviarita Gunar Yantirahyu atau Akrab Disapamba Ita menyatakan meskipun nilainya tidak besar namun diharapkan BLT DBHCHT ini bisa menjadi berkah bagi penerimanya. Tahun 2024 Dina Sosial Kota Semarang telah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima manfaat. Tahap satu penyeluran diberikan kepada 1.760 buruh rokok penerima dan tahap kedua diberikan kepada 1.732 buruh rokok penerima. Tujuannya untuk membantu meringankan kebutuhan hidup penerima manfaat. Mbak Ita juga berpesan agar warga terus menerapkan urban farming sebagai upaya pengendali inflasi. Adalah bagian bagaimana pemerintah kota Semarang bersama dengan seluruh komponen perusahaan untuk bisa berbagi kepada panjenengan. Tentunya nilainya mungkin tidak seberapa Bapak Ibu, tetapi kalau dibagi ini jadi berkah. Dibagi ini kepada panjenengan semuanya. Pemerintah bisa saja ngaku-ngaku, woy sih kita bagi padahal di PekDW. Tapi ini adalah bagian bagaimana ketulusan kami, ini juga merupakan program dari pemerintah untuk bisa meringankan beban panjenengan. Di mana mungkin di saat-saat... Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Semarang Berbagi, yang merupakan kegiatan berbagi sembako berbasis pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Gajah Mungkur untuk Semarang Berbagi Periode Kedua mendapatkan 655 paket sembako yang dibagikan kepada 8 kelurahan. Sebanyak 75 paket sembako dibagikan secara simbolis di 3 kelurahan, yaitu Gajah Mungkur, Lempong Sari, dan Gebang Sari.